Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Suyati Saya berasal dari kota Wonogiri, umur saya 32 tahun Saya seorang ibu rumah tangga yang mempunyai dua orang anak Anak pertama saya umur 7 tahun, yang kedua umur 1 tahun Di tengah kesibukan saya sebagai seorang ibu yang harus mendampingi anak Belajar dari rumah dan mengasuh balita Alhamdulillah saya masih bisa berwira usaha Produk yang saya jual berupa kunyit asam Yang mana kunyit asam itu saya bikin sendiri Nah bunda-bunda mari kita belajar membuat kunyit asam sendiri Pertama yang kita siapkan adalah kunyit 250 g Gula merah 300 gram Asam jawa 70 gram Garam setengah sendok makan, setengah sendok teh Terus airnya 200 liter setengah Alat yang kita gunakan baskom, saringan, panci 2, sama blender Pertama kita rebus asam Ini sudah ada air 500 ml Karena ini cuma 2 liter Kita masukkan Rebus Kemudian sambal menumbuh asamnya mendiri Kita blender kunyitnya Terus airnya Terus airnya selamat menikmati selamat menikmati masukkan kembali ampas dalam blender kita nanti blender ulang ya masukkan air kuningnya dalam panci nyalakan api masukkan gula merahnya bersama garam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang sudah di blender masukkan air untuk hasil blendernya kita sisihkan asemnya sudah mendidih dimatikan kemudian kemudian kita saring saring asemnya masukkan ke dalam panci kemudian 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 remas-remas asemnya pakai sisa air yang tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai asemnya sampai asem asem sampai asemnya asem asemnya sampai asemnya asemnya yang lebih mendidih mendidih itu kurang lebih 10 menit ya biar kunyitnya matang panak dan enak diaduk terus sampai 10 menit nanti setelah sudah matang kalau air kunyit ini disaring lagi ya tunggu dingin disaring lagi kemudian baru dikemas dalam botol bentuknya seperti ini ini produk yang saya jual ini produk yang saya jual sunyit asam setelah dingin disaring lagi kemudian dimasukkan ke dalam botol botolnya dicuci dulu ini saya jual dengan harga 8000 Alhamdulillah dengan bantuan teman-teman reseller hubungan dari keluarga saya bisa menjual kunyit asam ini dalam waktu satu minggu sekitar 200-250 botol dijualnya di area Tangerang aja mungkin nanti setelah ada reseller dari tempat lain bisa nyampe Jakarta kali ya ini kalau dalam kondisi dingin nikmat banget seger terus kental terus entar kalau bunda-bunda nanya kenapa di bawahnya ada dua warna ya ini sari-sarinya enggak tidak apa-apa kalau sebelum diminum dikocok dulu dalam lemari pendingin bisa bertahan tujuh hari kunyit asam ini manfaatnya banyak sekali bisa buat menambah anti-ongsi dan apa mengatasi nyeri haid mengontor gula dalam darah dan bisa menurunkan berat badan mungkin ada yang menanya kenapa penjualan saya bisa banyak sekali dalam satu minggu bisa nyampe 250 botol padahal banyak sekali ya yang jualan keliling seperti tukang jamu mungkin mereka berpikir ini praktis tinggal dibawa kalau tukang jamu kelilingkan minumnya dalam gelas ya kalau ini kan bisa dibawa olahraga atau dibawa buat kerja untuk selanjutnya mungkin penjualan saya akan distribusikan lewat via online apa sopi atau mungkin graf food kali ya ke Bukalapak udah sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bunda-bunda bisa membuat juga di rumah karena ini aman tanpa pemanis buatan tanpa pengawet dan mudah sekali simpel sekali membuatnya semoga di masa pandemi ini kita bisa selalu sehat sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati